Dua orang dokter dan seorang ASN di Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus suap karena diduga menjual vaksin COVID-19 secara ilegal. Mereka diduga meraup ratusan juta selama sebulan beroperasi. Kini penyidik ditreskrim Suspolda, Sumatera Utara akhirnya menyerahkan tiga tersangka kasus jual-beli vaksin COVID-19 kekejaksaan tinggi Sumatera Utara untuk segera disidang. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang kian tak menentu ini, masih ada saja oknum dokter yang memanfaatkan situasi dengan menjual vaksin secara ilegal. Ada pun dokter yang menjual vaksin ilegal itu adalah dokter Indra Wirawan dan dokter Kristinus Sarangi. Kedua dokter penjual vaksin ilegal itu dibantu oleh Selviwati alias Selvi. Terkait kasus ini, kedua dokter itu sengaja menggelapkan vaksin yang harusnya menjadi milik rakyat. Ada pun modus keduanya menyemunyikan vaksin sisa yang semestinya dikembalikan ke pemerintah. Dikutip dari Tribun Medan.com, menurut kasih Intel Kejari Medan Bondan Subrata, saat ini kedua dokter itu sudah diserahkan pada mereka. Kasusnya memasuki babak pelimpahan tahap 2 di Kejari Medan. Bondan mengatakan pelimpahan tahap 2 berkas dan tersangka dilakukan di ruang pitsus Kejari Medan. Berkaitan dengan kasus ini, Bondan mengatakan bahwa awalnya tersangka Selviwati menghubungi dokter Kristinus Sarangi yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Sumatera Utara untuk kesediaannya memberikan vaksin COVID-19 merek Sinovac pada teman-temannya. Selanjutnya tersangka dokter Kristinus Saringi yang bertugas sebagai vaksinator di Dinas Kesehatan Sumatera Utara menggelapkan vaksin yang harusnya menjadi milik rakyat. Fakta mengejutkan kedua dokter itu mendapatkan vaksin dari siksa vaksinasi dari instansi pemerintah, swasta organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, dan lansia yang ada di Kota Medan. Oleh tersangka dokter Kristinus Saringi, vaksin tersebut disimpan dan tidak dikembalikan ke Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Vaksin tersebutlah yang mereka jual dengan pembayaran sebesar Rp250.000 satu kali suntik untuk satu orang. Sehingga untuk dua kali vaksin akan dikenai biaya sebesar Rp500.000. Total seluruh yang diterima oleh tersangka dokter Kristinus Saringi sebesar Rp142.750.000. Sedangkan total yang diterima tersangka dokter Indra Wirawan sebesar Rp134.130.000. Selanjutnya sebanyak Rp30.000 dari biaya vaksin dan jasa penyuntikan sebesar Rp250.000 per orang menjadi Vbagi Selfie. Jadi jembatan ini teman-teman yang sangat ingin diberikan vaksin. Setelah tanggal dan tertak ditentukan makanya vaksin telah sana. Setelah itu teman-teman mengumpulkan dana-dana ke saya dan setelah selesai saya berikan kepada dokter. Berapa besarnya sama diteruskan pakai cara apa diserahkan langsung, transfer? Tunai dan non-tunai Pak. Tunai dan non-tunai. Berarti non-tunai ada yang ditransfer? Iya Pak. Berapa biayanya? Satu orang berapa? Rp250.000 per orang. Pastinya saya ambil dari Dinas Kesehatan Bapak? Siap? Langsung. Langsung Bapak. Siap ya? Siap langsung Bapak. Langsung Bapak. Biasanya pakai permohonan Pak. Siap Bapak. Untuk permohonan itu memang untuk urutan Pak. Tapi kalau untuk yang sosial Pak, itu saya mohon secara alisan kepada Bapak Suhani. Langsung Bapak hubungi Pak S. Langsung saya menghadap Bapak. Langsung menghadap di kantornya. Hadap di kantornya Bapak. Demikian Tribus Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.